Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita masukin pelajaran ke 9 dengan judul Penipuan Akhir Jaman Dari kawasan kota tua Jakarta Pusat Saya akan bacakan etafalannya yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat yang ke 9 Dikatakan demikian Dan naga besar itu si luar tua yang disebut iblis atau satan Yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya Tentu ketika membaca etafalannya kita ingat bagaimana setan dan para pengikutnya Para malaikat lain Sepertiga dilemparkan ke bumi Oleh karena dosa yang mereka lakukan di sorga Bahkan sebelum diusir Setan bekerja untuk menipu para malaikat Dan dengan meninggalkan tempat zaman Allah Lucifer pergi Menyebarkan roh ketidakpuasannya Atas apa yang Allah buat kepadanya Tentu merupakan suatu hal yang sangat ironis ketika kita diciptakan oleh Allah Namun kita memberontak terhadapnya Dan itulah yang Allah rasakan Namun ganti jadi dia menghukum atau membunuh Maka masih diberikan kesempatan untuk Lucifer Dan dia terus datang ke bumi Kemudian apa terjadi di Eden dia menyamar sebagai seekor ular Dan menipu Hawa Bahkan dikatakan sepanjang sejarah Sampai sekarang Bahkan pada zaman milenium ini Dia terus bekerja Dia terus bekerja dan menipu banyak orang Sayangnya Manusia yang sudah diberikan akal budi Manusia yang sudah diberikan kepintaran oleh Tuhan Namun masih kalah jauh dari siapa? Dari setan Sekolah sahabat katakan Dia jauh lebih pintar Lebih berkuasa Dan lebih rajin daripada kita semua Itulah sebabnya kita berpegang tunggu kepada Yesus Dan firmannya Untuk melindungi kita dari tipu muslihatnya Itu pada paragraf ketiga hari Sahabat petang Kenapa? Pekan ini kita akan belajar bagaimana cara setan yang efektif Untuk menipu kita Dan bagaimana cara yang efektif Untuk menghindari penipuan tersebut Hari Minggu dibuka dengan penipuan terbesar Masih ingat dengan pertentangan kosmis? Di pelajaran pertama Masalahnya adalah Walaupun banyak orang sudah mengetahui itu Walaupun banyak orang sudah membaca itu Namun masih banyak orang Kristen yang kurang percaya Yang tidak percaya Akan hal tersebut Bahkan mereka lebih percaya kepada fiksi-fiksi Hal-hal lain Daripada hal tersebut Bahkan pada paragraf ketika Kedua hari Minggu dikatakan Kitab Wahyu menunjukkan kepada kita Betapa besarnya kuasa setan yang menguasai Begitu banyak penduduk bumi pada jaman akhir Tidak hanya menuntun mereka jauh dari keselamatan Dari jalan keselamatan Tapi juga mengenai mereka yang tetap setia kepada Yesus 2 Korintus pasal 2.11 Menerjemahkan kata pikiran Yaitu nomata dalam bahasa Yunani Mungkin dikatakan penipuan terbesarnya adalah apa saudara? Manusia percaya bahwa dia tidak benar ada Dengan kata lain Sangat sedikit manusia yang mempercayai dia ada Kenapa? Karena pikiran sekarang dipandungi oleh akal sehat Logika Bahkan semua berdasarkan apa? Logika Itu sebabnya Apalagi paragraf ke 3 bagian B dikatakan Ini mengejutkan Berapa banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen Dan tidak menganggap kegagasan setan secara harafia dan serius Namun mereka menegang posisi tersebut Hanya dengan mengabaikan Atau dengan cara radikal Menafsirkan banyak ayat dalam firman Allah Yang menyatakan pekerjaan dan taktik setan di dunia ini Khususnya menjelang akhir jaman Bahwa begitu banyak orang yang menolak eksistensi setan secara harafia Bahkan dalam menghadapi bukti Alkitabia yang sangat banyak Harus pengingat yang kuat kepada kita Bahwa betapa perlunya kita memahami apa yang Alkitab ajarkan kepada Setelah-setelah namun dikatakan apa? Apa cara Apakah pengharapan yang besar Yang dapat kita temukan dalam penghadapi setan? Menurut buku Wahyu Pasal 12 dan 11 dikatakan Darah anak domba Dengan darah anak domba kita bisa apa? Mengalahkannya Lalu Hari Senin dikebahas mengenai dua kesalahan besar Ellen Jewett menerangkan tentang dua kesalahan besar Atau penipuan besar tersebut Yaitu apa? Pertama penipuan mengenai kekekalan jiwa Yang dua kekudusan apa? Hari Minggu Setelah-setelah aku masih ingat konsep kekekalan jiwa Yang dengan bahasa Inggris dikatakan The immortality of souls Yang berasal pada abad 18 Itu pada zaman desme atau zaman pencerahan Dimana dikatakan bahwa sumber kebenaran tersebut adalah apa? Akal manusia atau logika Bukan Wahyu Allah Dan kekekalan jiwa ini juga Berkonsep kepada Jika seorang meninggal Jika seorang mati Maka tubuhnya yang mati Namun jiwa Jiwanya tetap hidup Rohnya tetap ada Dan itulah yang sangat marak pada saat itu Bahkan dikatakan Itu penipuan pertama Bahkan setan membuat orang takluk di bawah penipuannya Lalu yang kedua kekudusan hari Minggu Dimana kita sudah belajar bagaimana setan merubah Waktu dan hukum Hukum keempat diubah Katanya Yang seharusnya ingat dan kuduskan hari sahabat Maka sekarang orang banyak ingat dan kuduskan apa? Hari Minggu Dengan berkonsep kepada hari kebangkitan Bahkan dikatakan Masa seharusnya ingat Orang semua dinabobohkan oleh mayoritas Namun dikatakan Kebenaran Alkitab harus menjadi apa? Dasar kita Dan landasan spiritisme pun Sekarang sangat banyak apa? Diberikan oleh setan Digencarkan oleh setan Kalau sejarah lihat bagaimana film-film sekarang Memuat Mengisahkan mengenai apa? Spiritisme modern Dan itulah yang terjadi Itu sebabnya dikatakan Sebagai orang Kristen Kita harus menghindari dua kesalahan tersebut Lalu kebakan jiwa pada hari Selasa Dikatakan apa? Ada kebakan jiwa dimana dikatakan Bahwa apa? Bahwa Bagaimana tubuh telah mati Maka jiwa tersebut Akan tetap hidup Ada yang mengatakan Melayang di udara Ada yang mengatakan Melayang keluar dari tubuh Yang lain mengatakan apa? Bertemu dan berbicara Dengan kerabat yang telah mati Dan inilah yang Mendasari bagaimana Kebakan jiwa yang sekarang ini ada Dalam dunia Kristen Yang dikenal dengan Okultisme Atau penipuan rohani Bahkan dikatakan Kebanyakan dari mereka Mengalami apa? Mengalami Pengalaman menjelang kematian Bahkan dikatakan Hal-hal yang berhubungan dengan Alkitabia itu Tidak relevan lagi Dan itulah yang sekarang Setan lakukan Bahkan yang paling luar biasa Pada hari Rabu Dikatakan bagaimana Sabat dan teori evolusi Sebagaimana kita ketahui Bahwa setan dalam menipu dunia ini Dalam hal kebakan jiwa Dalam hal yang lain Bahkan tadi saya katakan Mengenai sabat dan hari Minggu Itu semua digunakan setan Bahkan dikatakan Sabat hari ketujuh Dalam pikiran manusia Merupakan apa? Teori evolusi Itu sebabnya Dua poin Tengah cerita penciptaan Dikatakan bahwa Segala sesuatu Terlalu rencanakan Dan diperhitungkan Tidak serampangan Sewenang-wenang Oleh karena kebetulan Yang kedua adalah Bahwa masing-masing Ciptaan terlalu dijadikan Menurut jenisnya sendiri Masing-masing Ciptaan dengan terpisah Dan berbeda dari yang lain Dan itulah yang apa? Alkitab ajarkan Namun apa yang terjadi? Teori Darwin Teori evolusi Mengatakan bahwa Dunia diciptakan Bukannya 6.000 tahun yang lama Tapi apa? Jutaan tahun yang lama Dan itu sangat Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kehidupan Kerohanian kita Dan banyak orang sudah Mengandut paham tersebut Dan sebagai kutipan Pada pelajaran hari Rabu Paragraf ke 6 Dikatakan Namun Implikasi evolusi Dalam konteks Peristiwa hari jaman Membuat bahaya penipuan Akan lebih nyata Mengapa begitu serius Dalam satu hari? Sahabat hari ketujuh Sebagai peringatan Bukan untuk 6 hari penciptaan Tetapi penciptaan Yang mengambil Waktu 3 miliar tahun Luar biasa Dengan kata lain Tidak ada penciptaan setara Yang ada adalah apa? Dunia ini terjadi 3 miliar tahun yang lalu Dan Tidak diperlukan lagi apa? Sahabat Tapi ingat Kejadian pasal 1 Ayat 2 dan 3 Kejadian pasal 2 Mengatakan Bahwa Allah menciptakan Langit bumi dan segala isi Selama berapa hari? 6 hari Dan 4 hari ketujuh Ia berhenti dan Menguduskannya Dan konsep terakhir Pada pelajaran hari Kamis Adalah apa? Trinitas palsu Kita ingat trinitas Ala bapak Ala anak Ala roh Namun setan pun Mempunyai trinitas palsu Dalam konteks penipuan Dan pengenian hari jaman Itu apa? Wahyu menyatakan Ada satu trinitas palsu Itu yang terdiri dari apa? Naga Siular tua Yang kedua Binatang dari laut Dan yang ketiga Binatang dari bumi Apa yang digambarkan disana? Masih ingat? Maka maralah Naga itu Dalam Wahyu 12 dan 17 Dan memerangi Perempuan itu Dan keturunannya yang lain Itu siapa? Manusia Dan mereka apa? Memerangi pribadi Pribadi-pribadi atau manusia Yang menuruti hukum Allah Dan memiliki kesaksian Tentang Yesus Naga digambarkan disini Sebagai bapak palsu Dialah seorang yang mengendalikan Dialah setan itu sendiri Yang memberikan kekuasaan Kepada suatu tahta Kepada binatang di laut Yang sama-sama Kita telah ketahui Pada pelajaran minggu lalu Dimana suatu kuatan besar Di dunia ini Yang dinominasi oleh Dan menjadi agama Dan dia mengatakan Bahwa dia sama dengan Allah Sudah tahu Itu telah terjadi Pada zaman kegelapan Dimana kepausan Menguasai apa? Seluruh dunia ini Dan Menganggap diri Sebagai wakil Kristus Lalu Sifat didatang dari Dalam laut tersebut Dikatakan Digambarkan sebagai apa? Seperti macan tutul Yang kakinya seperti beruang Dan apa? Mulutnya seperti singa Artinya ini menunjukkan Mengarahkan kepada Suatu pribadi Suatu kekuatan Yang Yesus katakan Tentang Manusia Suatu pribadi Yang Yesus katakan Tentang apa? Pribadi yang menguasai Bahkan dikatakan Dalam mahasiswa 313 Binatang ini Mengarahkan Kekuasaan Kuasanya untuk 42 bulan Atau 3 setengah tahun Dimana dia pernah mati Bangkit Dan hidup Yang digambarkan Dengan kata luka Setelah sementara luka Dia menguasai Bumi ini Dan binatang dari bumi Ini melakukan Untuk kepentingannya Pada akhirnya apa? Dia membuat Pentakosta palsu Atau kecurahan rohani palsu Kesimpulan baik kita Pada pelajaran Pekan ini adalah Penipuan akhir jalan Akan terus berlaku Itu sebabnya Walaupun tidak dirasai Secara rinci pada saat ini Namun ingat Tetap Percaya kepada Yesus Dan memiliki Kesaksian tentangnya Dan bersandar kepada Darah anak domba Allah Kiranya Tuhan Berkati kita Kita sama-sama tutup kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena Mahatmu Dan terima kasih karena Pengasihanmu Berkati hambamu Demikian juga para sahabat kami Di tempat ini Dan juga para pemirsa Yang menyaksikannya Terpuji nama Tuhan Dan bersama-sama berdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati